Jadi jangan tinggi darahnya. Untuk merayu warga agar mau disuntik vaksin COVID-19, kepolisian di Kabupaten Subang, Jawa Barat memberi warga minyak goreng. Warga, terutama ibu-ibu pun antusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Selain untuk menekan penyebaran COVID-19, kegiatan ini sekaligus membantu warga dari kondisi kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini. Polres Subang menyiapkan sedikitnya 500 dosis dalam kegiatan ini. Di Jakarta, sejumlah masyarakat kamis pagi mengikuti kegiatan vaksinasi di Sekolah Al-Azhar yang diselenggarakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Usai melaksanakan vaksin, masyarakat disuguhkan pameran alutsista yang dimiliki oleh TNI AL dari berbagai macam senjata api, mobil tempur, dan mobil rudal hingga dimanfaatkan masyarakat untuk bersuap foto. Di Sulawesi Utara, Badan Intelijen Negara Daerah Sulut juga melakukan vaksinasi dengan target 5.000 dosis per hari. Kabinda Sulut Laksma TNI Adrian Syah menyampaikan, Binda Sulut menggandeng Dinas Kesehatan Setempat untuk percepatan vaksinasi. Pihaknya menyediakan vaksin lengkap dalam kegiatan ini agar angka penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Tim Liputan, CNN Indonesia